Mbak saya itu terkenal wali yang bapaknya bapak itu. Itu kalau ke sini Nyfati Badulah pun satu. Ngeri sudah mendukung gini-gini, enggak apa-apa. Mendukungnya eleklah, gini-gini wali. Jaman itu bapak itu di kamar kursi, masih ada kapinya. Saya dulu sering bijak ke sini sama bapak. Jadi mbak saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbak saya itu tirakat terus sampai ke Pudutut poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya enggak niru itu karena itu. Emang disuruh enggak niru. Kata mbak saya, kita enggak usah tirakat, terus enggak tirakat ya. Gitu. Jadi saya, Mbak Mun juga gitu. Kok haram tirakat? Eh, tak tirakat ya. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir putuh? Nah, terus nirakati putuh kok sopoh. Jadi mulai, jadi kaya betul mas Nabi saya ini. Sudah mulai mikir putuh. Nah, saya ini, saya ini termasuk orang yang kecelokalim yang enggak banyak orang menghormati. Karena sudah diramal sama mbak-mbak. Jadi dulu mbak saya, Mbak Nur Sam itu, kakak saya itu SMP, SMA. Kakak saya yang kedua juga SMP, SMA. Mbak saya itu, Mbak Nur Sam itu, yang ngantarkan bapak ketika mondok sini. Yang ikrar karobah jolah wali, Mbak Nur Sam itu. Ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak mesin ini sudah sekolah. Sekolah itu. Sekolah yang ngalim itu anak mesin ini. Jadi saya sampai tamat SD sama Mbak saya Tuban, Mbak saya Naruan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita, saya mondok sarang. Mondok sarang pertama langsung dikenal. Bangun, orang anak Ikiyai jadi langsung dikenal. Segidoni macam-macam, terus jadi orang ngalim itu enggak ada yang ngalim. Biasa aja. Ya sebenarnya saya agak kecewa. Saya inginnya kan dianggap prestasi itu. Ternyata dianggap doanya orang-orang suku. Makanya kulon ini itu memiliki ya rhodok. Ya syukurlah sama Kamu Tamakin, sama semuanya. Karena, ya karena tadi. Kenapa saya harus ceritain ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah Juryatam Ba'at Duham Mimpah. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja. Tapi yang legitimit. Itu memang Juryatam Ba'at Duham Mimpah. Dan kata Juryatam Tashmalu Awladal Inas. Kata Ibn Hajar al-Laskolah ini. Memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nekah atau secara disipin nasab dari ibu itu enggak ngefek. Tapi dari segi fa'indal irkodessas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan Juryatam Tashmalu Awladal Inas. Juryatam itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali. Jadi bambahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiay. Jadi kalau bapak ngeridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilminya. Bapak menurut itu sering ngeritik. Kalau ada pondok, wajib wasa, wajib merawat itu sering ngeritik. Itu secara fakih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fakih. Betul itu. Samen cari di Sulam Taufek. Babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabar. Dikari sendiri itu di bab Sulam Taufek. Tidak berusaha sebut itu. Parah betul malah cara menfonis Abdullah bin Hussein bin Taufek di Sulam Taufek. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang galih. Ini buatan majepakan. Ngelateh. Buatan majepakan tapi apa? Nah silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu menswiping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu diswipi. Awas. Harus seminggu sekali. Tidak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Tidak boleh fardu tersaingi. Ini itu Abdullah bin Mas'ud. Semen cari di Al-Gunyah. Sayyidah Aisyah. Kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar. Karena Nabi Qiyamul al-Ramadhan itu hanya 4 hari yang dibanuh. Lainnya itu enggak. Khosyata ayyuf roto alayhim. Kalau dalam soheng takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah. Akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu. Harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah. Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu ke Zipedi ya istiqomah. Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sangat banyak. Mungkin Gohzaki lebih tahu. Sering saya diceritakan ke Bapak. Badullah itu hanya ambil orang fasen teman-teman itu rapat dicocok. Senajan itu masih ada fasen. Tak tahu apa yang ada. Apa yang ada yang ada. Apa yang ada yang ada yang ada. ւang awam untuk ganjaran. Pada yang ada pas. Padahal untuk ganjaran juga senang Kuran. Tapi, tak tahu ya Bapak. Ini saatnya saya sakit jamel syarat buat saya. Pokoknya mau. Jadi saya pakai ini. Artinya beliau tidak ingin. Gara-gara kita terlalu pakem tajwit, kemudian nganggup siapa saja yang baca Qur'an salah, kemudian tidak dapat bahala bisa saja Jadi akhirnya saya jadi tahu, oke secara makhluk salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya, benar, berontonya, benar Jadi sebetulnya Mbak Dillah itu punya sekian makalah tentang El Hikam juga gitu, nur nakcah santri ngaji hikyak itu juga boleh, tapi nakcih hikam mau juga Maksudnya beliau, entah kalau setelah itu, Mbak Dillah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu Dilarangannya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam Nah kenapa saya cerita ini, karena saya masih ingat betul diantara wasiatnya Mbak Mbak Dillah itu Allah itu gak makan, gak minum, gak tidur Sehingga kita gak bisa niru Allah Tapi yang makan tidur itu manusia Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru sirotel lathina, bukan sirotoka Kita cara tidur, niru kanjinabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah deh bisa Makanya gak, bukan i τον Sirotel lathina, yok toka, tapi sirotel lathina Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan Ya tentu Mbak 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 Dillah yang tidak pakai lootberg ke orang-orang kuno Cora Mbak Mbak pakai canto Maka saya punya makalah banyak dari, dari Bapak, dari Mbak Mbak Mbak, dari Bogen ber, dari sampai Saya itu hafal sanat sampai Rasulillah Karena yang bisa Mengawal ilmu itu sanat Termasuk saya disini Bawa kitab Arisala Al-Qusyariah Nanti saya baca beberapa Panutan kita disini ada Abu Qasim al-Juneh, ada Abu Yajid Al-Bistomi, ada banyak ulama yang ditulis Arisala Al-Qusyariah Dan itu yang membentuk Imam Wuzali, kitab Arisala Al-Qusyariah Tapi sekarang Kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf Tasawuf itu, Abu Qasim al-Juneh Dijadiwali itu bukan wiridahnya terlalu banyak Beliau pernah bikin satu kalimat Yang menjadikan Allah itu ridha Kalimatnya begini, kalau malam Beliau ridha gini, ya Allah Kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau Engkau tidak butuh saya Kalimannya sebenarnya Kalau seorang majikan ngasih servis Sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya Orang tua ke anak Butuh kasih sayangnya Tapi engkau ini tidak butuh saya Tidak butuh kita, ngapain ngasih Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa Engkau tidak butuh kok Ngasih itu kan luar biasa Jadi karena mensifati seperti itu, Allah itu ridha Itu luar biasa Normalnya orang memberi itu kan Apalagi orang memberi jiai Itu kacau sekali Satu sewu jaluk suargo Salam template 1 juta Suargo itu parah lagi Nanti kalau tidak masuk surga Dundat-undat Untuk ngeri lagi Satu juta minta apa Surga Sayyidina Ali Itu diantara sebabnya beliau dekat Karena mu'amalannya Sama kata itu benar Diantara mu'amala itu Yang diriwatkan di kitab ar-i salatu syariah adalah Masyur Tiap malamnya beritanya itu Ya Allah Saya sungguh sangat mulia Karena engkau yang jadi Tuhan Coba kalau saya dituhani manusia yang mati Atau dituhani siapa yang mati juga Ini bangga sekali Karena jadi hamba Hamba zat yang tidak mati Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrop Kalau dalam bahasa tasawuf Itu yang menjadikan wali Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa Ma'rifatua Mengenali Allah secara benar Jadi jangan kira wali-wali dulu Terus terlalu istiqomanda juga Mereka punya pakem Yang menjadikan Allah itu ridha Saya beri contoh Ini disini banyak makalah Nanti saya beberapa baca tak baru Banyak riwayat dari orang-orang sufi Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang majusi Beliau terkenal sakho Terkenal sakhiat Ketika ketemu orang majusi Ya Ibrahim saya ini Sehari saja Ngasih makan saya Kamu kan tukang Ngasih makan orang Terus Ya tapi besar Tiantus lima kamu harus Islam Sebeginya Nabi Ibrahim adalah Kalau saya menolong dia Berarti nolong orang kafir Setelah orang itu lewat Berlalu karena Nabi Ibrahim Nggak mau hormat Allah Memberi wahyukan Nabi Ibrahim Kenapa ya Ibrahim Nggak kamu terima Satu hari kamu kasih makan Satu hari Ya karena dia majusi Kata Allah Dia umurnya berapa 60 tahun Tanyakan Pernah kelaparan kan Hanya hari ini Iya ya Allah 60 tahun dia kafir Tak kasih makan Minta kamu sehari saja Kok nggak boleh Akhirnya Nabi Ibrahim Dipanggil orang majusi Dia kejar dipanggil Ayo tak kasih makan satu hari Kok kamu sekarang jadi baik Habis ditegur Tuhan Terus kata Apa seperti itu Tuhanmu mengu'ala malai saya Ya na'am Akhirnya Islam Orang majusi Jadi itu lagi-lagi ilmu Jadi yang dikatakan ilmu itu Satu Nyun sewu Satu teori Atau kalimat Atau apa saja Yang menjadikan kita ini pakem Meskipun pakem itu kadang Sulit diterima orang-orang khusus Orang khusus itu Ya nyun sewu Ada sisi nakalnya Makanya Mbak Mun sering Biar gun mesyur Jada khusuan Jada jalan Tambah khusus Tambah bodoh Bukan bodoh Dengan makna salah Memang kadang Terus anti ilmu Misalnya gini Ini contoh yang Karena saya ini Mengkhidmai ilmu Saya beri contoh yang urusan ilmu Ada orang sujud Diinjek orang fasek Kepalanya diinjek orang fasek Terus si orang yang sujud tadi ini Ada di sokhay muslim Juga ada di ihya Wallahi la yaghfirullah hulaka Pake sumpah Wallahi la yaghfirullah hulaka Allah langsung mewahyukan Ke Nabi Fi hadas zaman Fi tilka zaman Atau fi ihalika zaman Katakan ke orang itu Siapa yang mencatut nama saya Yang hanya bersatu Tidak memaafkan Itu gak fair Ungu saya ini Tuhan Kok bisa yaghfir Bisa yu adzik Kok sifat saya tinggal satu Yu adzik Itu gimana Dicatut separuh itu Allah gak terima Tapi kalau kita baca Quran Saya ini sama orang fasek Ya benci Ung saya ini orang soleh Setidaknya pura-pura soleh lah Karena di depan para kia ini Tapi mau gak mau Ketika Allah Mencifati dirinya Tentang orang munafik Gimana Waju adzibal munafikina Insya'a Aw Jatuh Ini contoh-contoh Potensi memberi tobat itu ada Meskipun sama Kalau orang munafik Tapi ya tetap bacanya Waju adzibal munafikina Ya insya'a Aw yato Rasulullah Kayak apa bencinya Dengan waksi Karena qautilu hamzah Tapi Nabi tunduk Sama konstitusi Quran Lai salah kamnal amri si'un Aw ya tupa alihim Aw yu adzibal Akhirnya Allah marah Memberi tobat Sama qautilu hamzah Yaitu waksi Ini pentingnya Baca lagi Kalau kita tidak baca Hanya khusus saja Tidak baca Pasti sama orang Yang menginjek orang sujud tadi Yang menginjek pasti salah Tidak dimaafkan Bumso pasti Pasti Pertanyaannya adalah Betul kah Allah punya sifat satu Yaitu yu adzib Makanya kalau kita baca Misalnya baca Quran Walillah Yusuf sama wadi wal arad Ya sudah Ya suri lima yasa Wa yu adzibu Kalau nuruti rasa kita Ya inginnya ke kita Ya suri ke orang lain Yu adzib Tapi Tuhan kan tidak terima Saya ini Tuhan Enggak didikti makhluk saya ini Gini Tidak bisa Sehingga ya ini lagi-lagi L Lagi-lagi Makanya saya cocok Tidak cocok itu suka baca Saya suka sekali baca Mulai ulama dulu Ulama modern Setengah modern Setengah dulu Mulai ulama yang kedunyan Sampai setengah kedunyan Suka Saya dulu itu tidak suka uang Karena saya memang tadi Bahasa dari Bapak itu Wali Kalau tadi mas natif Jujur Mulai Mbak Soleh itu Suka buli Mertuanya Jadi saya Alhamdulillah Dia jujur Mbak Soleh itu menantunya Raden Asnami Itu ya buli-bulian Sama Terus ditiru Itu Gak suka Saya itu Ya pokoknya tadi Kalau orang daftar wali Itu kan gak suka Sama Karena mereka nangis Ketika Allah Nantikan Atau ayat-ayat Anfigu Atau orang baik Disifati Itu Ini khitam Untuk orang kaya Kalo izin Jangan nampain Ngongkon infa Kalo di infa Jangan nampain Ngongkon ngamal Kalo di ngamali Jadi Maka Mereka gak suka harta Dan itu harus kaya dulu Untuk bisa Jadi tuniknya Akhirnya Saya Imam Saroni Penting juga Jadi wali Untuk suka harta Itu nunggu diperintahkan Allah Alhamdulillah Kita sudah wali dulu Karena sudah seneng harta Jadi kayaknya Keren kita Wali-wali Karena wali itu Tahu pentingnya harta Setelah jadi wali Kita alhamdulillah Mulai kecil Sudah tahu Pentingnya harta Kayaknya kita lebih Lawali Imam Safi'i Itu dulu gak suka Sama orang kaya Saya berkali-kali ceritain Karena dia Dididik Sufyan Asahuri Sufyan Bin Uyena Tapi ketika ketemu Imam Malik Imam Malik itu kaya Meskipun dia hidupnya sederhana Tapi kaya Pas beliau mau Imam Safi'i itu Agak-agak sopan Kalau sekarang Tanya Setelah jenengan Ilmu yang saya harus Ambil siapa Kata Imam Malik Yang salim saya itu Sudah meninggal Tapi muridnya masih Namanya Muhammad bin Hassan Asheban Kamu datang ke sana Semalam itu Imam Malik Dikasih uang 500 dinar Padahal satu dinar itu 4,25 gram Bisa dihitung Berapa ratus juta Terus parohnya Dikasihkan Imam Safi'i Nah Kasangoni Pagi-pagi diajak ke Baki Dulu Baki itu ada Kafila Rental Mana kafila yang mau ke Irak Kita Ya sudah ini antar Tak bayari Dihantar Imam Safi'i Dihantar ke Imam Muhammad bin Hassan Ashebari Di Irak Itu ketemu Muhammad bin Hassan Ashebani Pertama itu apa Belum itu Kalau ngitung uang Di Mijak Emas-emasnya di meja Uangnya dolar Semuanya di meja Tampak kaget Ini salah sama Imam Malik Imkar Ini malah lebih parah lagi Kata Muhammad bin Hassan Ashebani Atak Jabu bin Hassan Kamu Kagum dengan ini Merasa aneh Ya Ya sudah ini Tak kasihkan orang Faset Tiga demenan Tiga judia Jangan Jenenkan saja Kalau jenenkan Orang soleh Dipakai kebaikan Berarti orang soleh Boleh kaya Angsal Semenjak itu Imam Safi'i kebebelasan Sampai fatwa Kaya'i kefir itu Haram Kaya'i bisa bikin rumah Bagus Bikin rumah jelek Haram Suasa ala islam Ya luwala Yolah Nah lagi-lagi Kebetulan Kita sebelum ngaji Imam Safi'i Sudah seperti itu Jadi ini Justifikasi Lagi-lagi itu Ilmu Seorang laki-laki itu Akhirnya saya Baca kitabnya Imam Safi'i Namanya Al-Minanul Qubro Itu beliau ceritawa Mimma manamwahu aliyah Kesannya kayak orang sombong Tapi sebetulnya Yang sopan itu yang sombong Karena Imam Saro ini Dia bilang Kamu harus memaklumatkan diri Kalau Antum minal ulama il amilin Kamu termasuk ulama yang amilin Terus ditanya sama orang-orang Bagaimana kalau nyatanya Tidak Kamu tadi subuh sholat Ya saya sholat Kamu tadi Luhur sholat Ya saya sholat Kenapa ketika kamu Maksiat ingat terus Ketika kamu To'at gak ingat Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan Kamu to'at Tapi gak pernah Ngasih hidayah sama kamu Pas dilok rondon Yang dalang Maksiat Ber sholat Ratau syukur Ber duhur Ratau syukur Berasa Berarti kan nyifati Allah Hari ini Allah Ngasih saya maksiat Sementara lupa Kalau Allah Ngasih sholat duhur Sholat asar Sholat maghrib Sholat Wah sudah disitu Al-Minanul Qubro Pokoknya orang itu Sholat semua Ya saya itu termasuk Orang yang didikte oleh Jadi disitu hidup itu enak semua Makanya saya itu masih ingat Dialeknya dua orang alim Gak perlu saya sebut Ini agak sensitif Karena ceritanya itu Ada anaknya Kiai Mau nyalek Karena dia anaknya Kiai Tanya Mbah Daliliin apa Nanti yang kepengen Diti jabatan Menyari jabatan pusat Kalau yang jawab Tak sebut gak apa-apa namanya Jawabnya Mbah Mun Oleh gak apa-apa Nabi Yusuf Beli jabatan Terus beliau baca Nabi Yusuf Beli jabatan Didebat sama orang alim Itu Nabi Yusuf Syariatnya itu Mansuqoh Di syariati Rasulullah Muhammad SAW Setelah tamunya pulang Mbah Mun dibantah Dari Mbah Mun gini Dia bilang Anut Kiai Wawalah Beli Anut Nabi Masih ingat kali Mbah Anut Kiai Wawalah Beli Anut Artinya Nabi Yusuf Minta jabatan Jadi akhirnya Semenjak itu Fakih-fakih ilmu Tadi saya ulang lagi Akhirnya saya cari Termasuk saya di Juru Bhamun Saya hak golek No dalil Na'uwang Soleh Woleh Keluarga Nabi Ibrahim Di antara sifat Yang disebutkan Awad adalah Dikasih Mulkan Azim Sebab itu akhirnya Kiai-kia Indonesia Itu masyarakatnya Safiyah semua Politik ya kerso Jabat ya kerso Proposal ya Kerso Saya ini Maksud saya ini Yang menyelamatkan ilmu Kalau orang khusus Pasti gede Kiai kok geli Proposal Kiai kok para pejabat Tapi orang ilmu Setuju Nah saya gak tahu Setujunya itu Bawaan ilmu Apa bawaan nafsu Itu yang mulai Saya gak tahu Nah kalau saya kan Bawaan ilmu Saya baca Itu bedanya Saya dengan mas Nah dibicari Bawaan baca Karena kemarin Saya dibuli Habis-habisan dikuda Saya gak punya Kesempatan bicara Di menantunya Wah ini kurang Ajar betul Orang ini kata saya Tapi saya Nyari sisi positifnya Kalau saya dibulikan Saya matlum Orang matlum Gampang jadi wali Yang dia buli Berarti dolim Ya sudah Berarti wali saya Nah supaya Dia juga wali Sekarang tak buli Supaya impas Jadi ini nolong Beli Jadi Saya 22 hari Itu kalau Di subuh Ke rumah sakit Tapi kalau asar pulang Ajar Ya begitu terus Karena mbak-mbak saya Itu sukanya ilmu Masya Allah Karena ilmu itu penting Apapun Pakkemnya para wali Itu kalau diingatkan Secara ilmu Itu terus kayak Runtuh Sober kali-kali Mencontohkan Dan itu valid Data itu valid Sufyan bin Uyen Itu orang yang khusunya Masya Allah Gurunya Imam Shafi Gurunya Imam Malik Itu beliau menceritakan Dalam kitab Khiliatul Awliya Nabi Isa Itu senangannya Itu ceria Ceria Nabi Yahya Itu senangannya Bersengut Abusan Suka Kayak takut akhirat Takut penyakit Tapi bukan takut korona Saya akhir-akhir ini Fatwa Sekarang jangan baca Uwes Al-Qoroni Tapi Al-Qoroni Meskipun saya tahu Ada yang baca Koroni Di kitab-kitab Ada yang baca Koroni Tapi sekarang wajib Dibaca Al-Qoroni Sementara Sekali dibaca Al-Qoroni Itu nisbatun ilah Jadi makanya Ini untuk sementara Dibaca Ngikuti yang baca Uwes Al-Qoroni Meskipun disarah-arah Di Fatiro Wakila Di suku Sudahlah Sekarang harus Ijmak dulu Al-Qoroni Karena kalau Al-Qoroni Akhirnya Nabi Isa Ditegur sama Nabi Yahya Mali aroh kadohikan Ka'anaka takmanumin madrillah Saya melihat kamu kok Suka tertawa Karena kan kamu merasa aman Tidak kena adab nyawa Nabi Isa akhirnya balik tanya Mali aroh kadohikan Ka'anaka takmanumin madrillah Taknatumin madrillah Kau yang bersengkut Woyah dunia orang rohmat Ananya korona Padahal Yana mangan Yana bu Yana nikmat Dan itu figur besar Akhirnya kita tahu Dan saya sering cerita juga Setiap dakwah itu Nabi Isa nyari Shiro Rinnas Nabi Yahya Cari Khia Rinnas Tentu alasan Nabi Yahya Gampang Berteman orang baik Itu baik Nyaman Akibatnya juga baik Nabi Yahya enggak Dimada Tanjiru ala Shiro Rinnas Kenapa kamu singgahnya Ke orang-orang yang buruk Anatobi Bun udawil maruto Saya ini dokter Tentu menyembuhkan yang Sakit Akhirnya terus Di Indonesia banyak Yang kancangan orang Fasek Ya banyak Tapi ya tentu Yang benar itu Yang mensolehkan Yang Fasek Yang mesti salah Yang menjadi Fasek Karena ketua Arab yang Tapi itu lagi-lagi apa Ilmu Yang bisa menjadikan Kita percaya itu Saya itu suka Sekali baca kitab Yang berbeda Saya sekarang baru Belajar kitab Orang-orang Hanafi Orang-orang Maliki Saya kemarin Dikirimin Hediah oleh keluarga Pak Kures Ada tanda tangannya Pak Kures Dari Habib Ali Dari keluarga beliau Jadi ini kitab Namanya itu Sarah Bukhari Yang dikarang Orang India Orang modern Anwar ya Anwar Anwar Shah Orang-orang India Ya orang Itu beliau Termasuk Mujadid Kalau dalam perasaannya Orang India Mencari Bukhari Kira-kira Sanatnya Sayyid Muhammad Beliau itu Tiga tempat Beliau termasuk Orang-orang yang Bisa membentuk India Seperti itu India kan banyak Surahul Hadis Termasuk Waliyah Ad-Dahlawi Terus Seh Yusuf Al-Kandahlawi Banyaklah Itu beliau cerita Cerita di kitab-kitab itu Bahwa Ilmu itu Harus Diungkapkan Terus beliau cerita Banyak tentang Ya tentang Kewalian Sampai Dalam cerita Kewalian itu Unik Dan terus Tak jadi wali itu Gampang sekali Ya diantaranya itu Wali itu Mok modal rasido Sab'atun yudziluhum Wafi lilihi Yaw maladila iladil Itu diantaranya itu Wa rojulun Da'adhu imro'atun Da'adhu jamalin Baman si bin Fakaulah ini akhufu Mok modal gak sido Menarik Muniragilem Mudal ragilem itu Sisa dati Wah Iku yudziluhum Wafi zilhi Yaw maladila Ya Masalahnya kita Raci gelemi Itu masalahnya Jadi Jadi Gampang sekali Dalam kitab Al-Minanul Qubro Dan kalau baca itu Enak Misalnya gini Tentu masa lalu kita Yang buruk itu Tidak diceritakan oleh orang lain Dan itu kadang Karena gengsi Tapi kalau melihat Hadisnya Nabi itu Gampang sekali Kulu umati mu'afan Illal mujahirin Umatku semua itu Dimaafkan Kecuali yang memperlihatkan Salahnya desanya Jadi gak boleh Kalau sampai sekolah Gak naik kelas Cerita anaknya Kalau saat dulu Gak naik kelas Kalau punya utang koperasi Gak pernah bayar Gak boleh cerita seperti Gak boleh Kalau ditanya Bapak dulu pinter gak Oh pinter sekali Harus bilang gitu Pinter sekali Pernah ringking Ringking sekali Sudah gak apa-apa itu Meskipun dengan makna yang Luhowi ya Saya dulu Sekal Kan nyun sawu saya ini Sering diparani orang Yang mau tobat Tercerita gue Saya dulu sering main perempuan Sering mabut Tapi sekarang saya mau tobat Gini-gini Karena ini orang awam Tak terima Tapi saya bilang gini Kamu jangan cerita Ke anak kamu Terus dia cerita Tapi kan Saya harus jujur Karena ilmunya Dia baru Kalau jujur itu Penting Setelah itu Saya nyari-nyari Sarah Termasuk kitab itu Kok bisa Orang yang Apa Yang tidak Mujahirin Orang yang menutupi Salahnya Malah dimaafkan Yang cerita jujur Pernah salah Malah tidak Sangat-satunya benar Misalnya Misalnya Seorang bapak cerita Misalnya Anaknya Mesti suatu saat Dia puber Mesti Ngambung Meniru Bapak Jadi kalau pura-pura Soleh di rumah Purah-pura Soleh Akan-akan dipondok Tidak pernah Kodok Tidak pernah Setor meluntir Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Katanya Lucunya Oke itu alasan Alasannya Imam Buzali Itu paling masuk akal Ini saya cerita Karena Allah itu Tidak suka Maksiat itu Begitu kelihatan Dan awal dari Kelihatannya Maksiat adalah Semua orang cerita Akhirnya Maksiat dianggap Biasa Jadi kalau Semua orang cerita Zaman mondok nakal Itu akhirnya Semua orang yang nakal Oh itu Niruqiyah ini Kan repot Tapi kalau semua Kiyahi sok suci Atau suci betul Dan semuanya Suci betul Kan yang maksiat Yang mau maksiat ini Tidak punya alasan Karena masternya Tidak pernah Masih Meskipun Sebagian yang sebutan Tidak pernah Konangan Tidak tahu Pokoknya Yang penting seperti itu Itu hebatnya Konsepnya Saya dulu ya Eskal Kok Ya tadi Kulu umati Mu'afan illal Mujahiri Saya dulu Eskal Saya eskal Tapi setelah Baca Karena Allah itu Tidak suka Yurl Mas Allah tidak suka Kalau maksiat terlalu muncul Dan termasuk Sebabnya muncul Adalah setiap orang Jujur menceritakan Masa Lalunya Sebab itu Kita Kita sebagai orang Islam Entahlah istilahnya apa Kalau istilahnya mas Nasib Islam Nusantara Moderat Macem-macem Terima kasih telah menerim Terima kasih telah menerim Terima kasih telah menerim Terima kasih telah menerim